Nah ini ya, nah biasanya respon-respon kayak gini, kalau kita nggak biasa atau ininya nanti deket sama kakinya dia tumpah. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi di kandang budi luhur, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita jumpa lagi ya, teman-teman ini kita sedang ada di tengah-tengah kandang budi luhur, jadi kandang ini kita juga udah pernah review ke teman-teman semua, kita udah beda kandang, silahkan teman-teman nanti cari videonya ya di video-video kita, kita udah sempet beda kandang budi luhur, nah ini di bagian tengah, bagian tengah ini kurang lebih lebarnya ada 2,5-3 cm, 3 meter ya, 3 meter kayaknya, pada kalau dari tiang ke tiang itu udah cukup 3 meter, nah teman-teman kita mau buat video ke teman-teman, sebelumnya kita udah tayangin ya, bagaimana kita memberikan susu kecempe, jumlahnya, intensitasnya, tapi di video kali ini ya, kita akan ngajarin ke teman-teman cara merah susu domba, nah teman-teman saya juga kemarin udah sempet jelasin ini saya ulangi jadi teman-teman sebenarnya ada potensi yang bisa kita manfaatkan, jadi indukan-indukan yang sudah lepas sapi anaknya, teman-teman pernah juga nyimak video kita, kita udah lepas sapi berapa anakan, nah teman-teman indukannya ini kan masih ada susunya, nah susunya itu teman-teman bisa kumpulin, nanti paling dapetnya sedikit ya, sedikit banget, bahkan paling 20-30 mili, itu teman-teman tabung, teman-teman simpin di dalam kulkas, besok itu manfaat banget ya, nah ini salah satu domba betina yang ada di kandang Budi Luhur yang dia anaknya yang anaknya habis disapi teman-teman, ini mengagetkan ada domba yang isang ya jadi ini anaknya habis disapi dia susunya juga masih bisa dimanfaatkan karena ini masuk masa persiapan buat dikawinkan lagi saya coba buat naikin dulu bobot badannya sedikit, nanti mungkin bulan-bulan ini di pekan ini jantannya dia akan masuk gitu nah tapi sebenernya juga besok sampai saya ngerasa oke susunya sudah benar-benar berkurang habis gitu ya, atau sudah sangat sedikit baru tidak saya manfaatkan, tapi sekarang saya masih tabung nah ini juga saya masih manfaatkan susunya buat anakan yang kemarin yang videonya sudah kita putar sebelumnya nah teman-teman domba ini domba ekor tipis biasa susu domba sangat sedikit ya biasanya teman-teman ya jadi teman-teman jangan heran kalau nanti saya dapat susunya sedikit banget gitu nah ada beberapa teman-teman yang juga nanya mas saya merah susu domba kok susah gitu saya merah susu domba kok susah gitu nah sebenarnya memang domba ini kan dia tidak biasa diperah dia tidak bisa menerima sentuhan tangan manusia gitu jadi kita harus pahami apalagi buat biasanya ada kejadian mas domba saya darah dia punya anak induknya gak mau nyusui apa yang harus kita lakukan tentu kita harus memerah bagaimana saya mau merahnya nah teman-teman domba ini dia gak biasa diperah sebenarnya ya nah kalau saya perah ini coba lihat ya kita langsung praktek video ini adalah praktek memerah semoga bermanfaat buat teman-teman nah ini kalau langsung saya perah ya nah respon kakinya lihat teman-teman ya ini bentar saya biasanya basahin tangan ini botolnya masih agak basah nih ada tetesan air ya basahin tangan atau teman-teman bisa pakai minyak PMBnya gak sakit kalau saya langsung perah itu bisa nah tapi nanti dia dia biasanya responnya nah ada terjangan-terjangan juga tuh ini bisa nih ini dapat nih ya susunya dapat jadi susu domba ini kental banget kental luar biasa susu domba ini ini ya nah ini coba kita perah lagi saya mau nunjukin merahnya gampang sebenarnya diikat lahirnya ya kita perah tapi biasanya dia responnya terjang-terjang apalagi darah-darah biasanya dia gak mau diperah nah ini ya saya perah nanti saya tunjukin dulu cara penanganan domba-domba yang kalau diperah dia nerjang-nerjang ini kayaknya dia lagi gak malu ya ini mau diperah ini nah itu ya dia nerjang-nerjang nah ini dia dia jinak sekali ini udah karena di depan kamera dia jinak sekali nah ini udah dapet nah tapi teman-teman pertanyaannya kalau mas kalau dombanya nerjang-nerjang kalau kita perah itu seperti gak mau gimana mas gitu nah teman-teman saya mau kasih tau teman-teman sebenarnya kita tinggal ikat salah satu bagian kakinya jadi bagian salah satu bagian kaki khususnya kaki yang terluar ya ketika kita hendak memerah itu yang kita coba ikat kita naikin ke atas nah supaya dia gak sakit teman-teman kita biasanya merah ya kita biasanya ngikat dengan kain atau karet ban jadi ikatan ini nanti bisa bisa buat ternaknya lebih nyaman nah jadi kita juga merahnya lebih nyaman kita coba praktekin ya apalagi buat darah-darah yang dia gak mau diperah teman-teman nah cara ngikatnya dia di paha atas setelah lutut kita coba ikat ini jangan terlalu kencang yang penting nanti bisa dinaikkan tapi kuat ya jangan terlalu kencang tapi kuat kuat itu kalau dia memberontak nanti aman tetap nah teman-teman dia harus di posisi dombanya itu dipepetkan ke dinding dipagar gitu ya supaya dia tenang nah kemudian salah satu kakinya kita naikin ke atas ini saya masukin disini nih ya kita coba naikin satu kaki oke kita balikin oke nah teman-teman kita ikat balik nah teman-teman posisi ini ya kalau kita ada cempe kita suruh nyusu kalau dia udah pintar nyusu dia akan nyusu nah induknya akan tenang dan tali leher juga kalau bisa diposisikan bener-bener ini ya bener-bener pas gitu supaya dia gak jalan-jalan ke depan ke belakang nah kita merahnya lebih enak teman-teman ya merahnya lebih enak nah dia gak dia gak nerjang-nerjang ke botolnya sayang aja kan kalau misalnya kita udah udah merah terus dia nerjang botol kita terus tumpah ini teman-teman pernah ngalamin itu ya nah dia masih goyang-goyang tapi kita tidak terganggu lah ini saya coba basahin tangan saya dengan susunya biar agak licin biar dia juga gak gak sakit oke karena dia belum biasa disusu biasanya responnya jadi perah responnya gini masih gerak-gerak ya jadi kalau bisa pakai botol teman-teman dan mata botolnya itu kita dekatkan ke putingnya ya nah jadi sama seperti anaknya teman-teman kalau teman-teman merah ininya di kalau anak itu kan nyusu terus dia nanti noel-noel gitu teman-teman nah kita sama kita toel-toel juga biar susunya itu turun dari ambingnya ke puting ya nah ini ya nah biasanya respon-respon kayak gini kalau kita gak biasa atau ininya nanti dekat sama kakinya dia tumpah nah jadi kita perah lagi nah dia turun lagi susunya oke kita coba habisin nih seberapa kita dapet susunya kemudian kemudian Jadi berontak ini Menghalangi kakinya Buat ngerjang botolnya Teman-teman Kalau domba Biasanya dia berontak Bukan buat diperah Tapi kita butuhkan susunya Saya pakai dua jari Dan saya pakai tiga jari Tapi domba saya lebih sering pakai dua jari Ini badan depannya Saya halangi Saya halangi buat dia maju ke depan Kayaknya kita lebih gampang handlingnya Ini habis ya Saya tohel-thel lagi Seperti anaknya Sakit dia Tidak nyaman Tuh turun lagi Tuh turun lagi Bisa tohel-thel tadi Susunya turun lagi Lihat Tuh Tuh Bisa lagi tohel-thel lagi Ini Ini kayak Kalau anaknya ini udah kabur ya Nenuknya udah gak mau disusuin Kalau posisi kayak gini Tidak nyaman Mbak Amin Satunya Cik ada Mayan Cik ada lagi Oke Oke Sip Nah Teman-teman ini sebenarnya masih ada Ini saya coba lepasin dulu Karena Apa Yang kita udah cukup nih Buat Ngasih tau ini ke teman-teman Saya coba lepas dulu Ketannya Oke Biar dia santai dulu Oke Udah Oke Nah Teman-teman Ini susu domba yang saya dapetin Dari indukan ini Ini tadi Sebenarnya kalau dimaksimalin Dia mungkin bisa dapet sampai sini ya Jadi dia Ini setengahnya Kita bisa dapet sampai sini Ini kental banget teman-teman Susu domba itu sangat-sangat kental Nanti kita kasih anakan yang kemarin kita buat video ya Bisa coba tuang dikit Ya teman-teman Lihat kekentalannya Tuh ya Warnanya juga Putih banget teman-teman ya Ini Saya biasanya Kalau ini tumpah saya nangis Ya sedih lah ya Karena kita berjuang loh teman-teman Merah domba itu Nah gak mudah Tapi kalau misalnya teman-teman punya potensi ini Kumpulin ya Segini plastikin plastik SS SS lilin gitu ya Plastikin simpen Plastikin simpen Punya stok susu itu Besok kalau ada kasus-kasus Domba Ibunya lemes Ibunya gak mau nyusui Ini pertolongan pertama Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Ya Lakuin ini Maka insyaallah Teman-teman Apalagi bisa Stok susunya Teman-teman akan Menjadi pemenang-pemenang Breeding Terima kasih Semoga bermanfaat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax